Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2231 Mendominasi Arena Mendesis Ada suara terengah-engah, semua orang di tempat kejadian saat ini, sekte besar, keluarga, pasukan, praktisi biasa, dan orang-orang dari asosiasi besar di empat wilayah dunia kuno semuanya terkejut. Dia menatap Daniel. Empat pukulan Keempat serangan mengerikan itu secara langsung menghancurkan gerakan kuat dan pasti, membunuh yang Suanyo, Yu Tianlei, Wugang, dan Bai Yao, empat putra favorit surga dari alam nirvana, diaktifkan setelah mengaktifkan teknik rahasia. Dia bahkan meledakan mereka bertiga keluar dari ring, sementara Suanyo tidak terlempar keluar dari ring, tetapi dia juga terluka parah dan hampir mati di sini. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Daniel, dan semua orang menatap Daniel dengan syok di mata mereka. Kekuatan anak ini sangat kuat. Mo Tianjun dan Master atau sesepuh lainnya dari sekte besar memandang Daniel dengan ekspresi kaget di mata mereka, dan berbicara banyak jelas bahwa kekuatan Daniel telah melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, beberapa orang di arena memandang Daniel dengan ketakutan di mata mereka. Yanlong itu juga menatap Daniel dengan ekspresi bermartabat, dan di antara orang-orang ini ada seorang pemuda dengan mata aneh dan dingin menatap Daniel dengan nafas dingin. Desir Daniel tiba-tiba merasakan tatapan dingin menatapnya dari belakang, yang membuatnya merasakan tenggorokannya tercekat, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melihat pemuda itu dengan tatapan aneh dan dingin di matanya, yang terakhir menatap tatapan Daniel, wajahnya acuh tak acuh, dan senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Daniel mengerutkan kening saat dia melihat ke pihak lain, pihak lain hanya berada di tingkat kedua nirvana, tapi itu memberinya rasa bahaya. Bahkan ketika dia menghadapi Yanlong dan Baiyao, dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, tampaknya pemuda ini bahkan lebih menakutkan dari mereka. Pertempuran daftar naga ini benar, benar penuh dengan master. Daniel melirik pihak lain dan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan pemuda di nirvana tingkat kedua ini bisa membuatnya merasakan krisis, jelas, kekuatan sejatinya jelas tidak sederhana. Saat ini, orang-orang dari keluarga Bai, keluarga Xuan, kerajaan Yuhuang, dan sekte Xuanwu semua menatap Daniel dengan ekspresi marah di mata mereka. Terutama patriark dari keluarga Xuan melihat putranya dipukuli dengan sangat menyedihkan, dengan kilatan suram di matanya, dan kemarahan yang kuat di wajahnya. Sekelompok sampah, kamu ingin membunuhku hanya karena kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Daniel berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan, dan berteriak dengan sangat arogan, memancarkan aura menjadi satu-satunya di bawah langit berbintang. Yanlong, kamu ingin bertarung sendirian denganku, aku akan memberimu kesempatan. Daniel memandang Yanlong dan berkata, dia tidak merasa terlalu muak dengan orang ini, lagi pula, dia tidak bergabung dengan orang-orang ini untuk menghadapinya. Pertempuran kita belum berakhir, aku akan mengalahkanmu. Kehormatan negara api tidak boleh memalukan. Yanlong berteriak dengan dingin. Untuk kalian berdua, kalian beruntung tidak tersingkir. Daniel memandang Wu Yinghui dan Suanyo yang terbaring di tanah dan masih memuntahkan darah dan mencibir. Wu Yinghui menatap Daniel lekat-lekat, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan Suanyo, yang terbaring di tanah, menatap Daniel dengan sinar haus darah di matanya. Oke, sekarang hanya ada 10 orang di atas ring, dan kompetisi grup ini telah resmi berakhir. 10 orang ini telah berhasil melaju ke kompetisi putaran ketiga, dan kompetisi putaran kedua hari ini juga telah berakhir. 100 kontestan yang maju ke babak ketiga pertarungan peringkat naga juga telah meninggal dunia. Semua testimonial telah dirilis, dan besok adalah dimulainya kompetisi putaran ketiga, dan 20 tempat di daftar naga juga akan ditentukan pada kompetisi putaran ketiga ini. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Saya harap semua orang dapat memanfaatkan kesempatan ini dan berjuang untuk mendapat tempat di peringkat naga. Pada saat itu, kehormatan besar dan hadiah yang kaya akan menjadi milik Anda. Chu Jizi menatap orang-orang yang hadir dengan senyum di wajahnya dan berkata, Setelah itu, permainan hari ini secara resmi berakhir, dan semua orang pergi dengan ekspresi takjub, tetapi Daniel tidak diragukan lagi adalah orang yang mencuri perhatian dan paling menarik perhatian hari ini. Mendominasi seluruh arena oleh satu orang, mengalahkan semua favorit surga, kekuatan bertarung dan kekuatan seni bila diri yang ditampilkan luar biasa. Banyak kontestan lain dalam Dragon Ranking Battle menganggap Daniel sebagai musuh yang sangat kuat, dan bahkan mengubah Daniel, Ki Tian Dao, Suanyuan Hong, Luo Beii, orang-orang ini menjadi pemain kuat dengan level yang sama. Anak ini cukup kuat, tapi dia ditakdirkan untuk diinjak olehku. Luo Beii memandang Daniel, dengan jijik dan jijik masih di matanya. Saat ini Daniel turun dari ring dan mendatangi kerumunan. Bos, kamu luar biasa, penampilanmu barusan terlalu perkasa dan mendominasi. Kian dua-dua memandang Daniel dan memuji, semua gadis memandang Daniel dengan kekaguman dan obsesi di mata mereka. Hebat! Luo Kian Yu dan yang lainnya semua memandang Daniel dan berkata, Daniel, aku tidak berharap kamu menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Saat ini Suanyuan Hong mendatangi Daniel dan mencibir. Apa? Apa kamu takut? Daniel memandang Suanyuan Hong dan tersenyum ringan. Takut? Suanyuan Hong mencibir, dan berkata, Kekuatanmu cukup bagus, tapi aku tidak mempertimbangkan kekuatanmu. Aku harap kamu akan sekuat mungkin, sehingga aku tidak akan terlalu kuat untuk mengalahkanmu. Cepat! Pertempuran yang terlalu mudah diakhiri tidak akan memiliki rasa pencapaian. Semakin kuat dirimu, semakin tinggi rasa pencapaian ku setelah mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, pada akhirnya kamu akan mati di tanganku. Aku akan menuntut nyawa keluarga Suanyuan dan ayah serta kakekku darimu satu per satu. Jangan khawatir, aku akan mengirimmu, ayahmu, dan kakekmu untuk bertemu. Daniel tersenyum main-main. Huh! Suanyuan Hong mencibir, berbalik dan pergi. Di sisi lain, Xuan Chang, patriar keluarga Xuan, datang ke arena dengan cepat, membantu Xuan Yu berdiri, dan dengan cepat mengeluarkan pil untuk diminumnya, dan luka di tubuhnya sedikit sembuh. Bagaimana kabarmu, R? Xuan Chang memandang Xuan Yu dan berkata, Ayah, aku baik-baik saja. Xuan Yu menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat jelek. Patriar, bocah ini keterlaluan, dia benar-benar memprovokasi kota Xuan Muku dan keluarga Xuan. Seorang tetua Xuan berteriak dengan dingin. Di atas ring, persaingan yang adil, apa yang terlalu banyak, jika terlalu banyak, terlalu banyak bagi beberapa dari mereka untuk bergabung untuk berurusan dengan orang lain. Xuan Chang mendengus dingin. Tuan Muda Kedua, bagaimana kamu berbicara? Tuan Muda tertua adalah saudaramu, bagaimana kamu bisa berbicara untuk orang luar? Orang kuat dari keluarga Xuan memandang Xuan Chang dan berteriak. Mari kita bicarakan masalah ini, jika kamu tidak bisa mengalahkan seseorang, kamu masih harus buru-buru bertarung. Ini memalukan bagi keluarga Xuan. Xuan Chang melirik Xuanyo, berbalik dan pergi. Ini. Pria kuat itu sedikit kesal. Bab 2232 Kemarahan Danzong Oke, berhenti bicara. Xuan Chang membuka mulutnya dan berkata. Mata Xuan Yiu menatap Xuan Chang dan Daniel dengan mata dingin dan menakutkan. Ayah, aku butuh pil itu dan benda itu. Xuan Yiu memandang Xuan Chang dan berkata dengan galak. Xuan Yiu, obat mujerab itu bisa meningkatkan kekuatanmu begitu kamu meminumnya, tapi itu akan berbahaya sampai batas tertentu. Xuan Chang berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli apa, aku harus membiarkan pihak lain membayar kembali penghinaan hari ini, jika tidak, itu akan menjadi iblis di jalur seni bela diriku, yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan kekuatanku, dan aku harus masuk peringkat naga, dengan segala cara. Wajah Xuan Yiu sedingin es, dan dia berteriak dengan mata tegas. Oke. Xuan Chang mengangguk. Sekarang sepertinya orang ini sangat mungkin menjadi nomor satu di Dragon Ranking, bahkan kakakku bukan tandingannya. Di sisi keluarga Bai, Bai Yu Meng berkata dengan wajah imut, sedangkan wajah Bai Yao sangat murung, terlihat sangat jelek. Adapun Ju Sitong memiliki tatapan aneh di matanya. Jangan khawatir, Sitong, aku akan mengalahkannya, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi nomor satu di daftar naga. Kamu ditakdirkan menjadi wanitaku. King Tianlong memandang Ju Sitong dan berkata langsung. Dia bukan nomor satu di daftar naga, dan aku tidak akan menjadi wanitamu. Aku mengatakan bahwa persyaratan minimum untuk laki-lakiku adalah menjadi nomor satu di daftar naga. Kamu ingin aku menjadi wanitamu, dan kamu harus menjadi naga dulu. Mari kita bicara tentang nomor satu. Ju Sitong berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan pergi dari sini. Di sisi lain, Yanlong datang ke tim klan api. Sesepuh dari klan api memandang Yanlong dan berkata, Anak itu sangat kuat, dan dia juga memiliki api langit, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Jangan khawatir, aku akan mengalahkannya. Kali ini aku tidak akan membiarkan klan api mempermalukanku lagi. Yanlong berteriak dengan suara yang dalam. Adapun tim Xiao klan, Xiao Yun memiliki ekspresi muram sejak dia dirobohkan oleh Daniel, terlihat sangat jelek. Sudah ku bilang jangan memprovokasi mereka, tapi sekarang kamu tersingkir oleh mereka, dan kamu bahkan tidak memasuki babak ketiga pertarungan peringkat naga. Kamu meremehkan mereka sebelumnya, tapi sekarang kamu ditampar. Xiao Kuang meletakkan tangannya di lengannya dan menatap Xiao Yun dengan sedikit senyum. Aku ingin dia mati. Teriak Xiao Yun dengan suara dingin, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Kuang memandang Xiao Yun dan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yun tidak berbicara, berbalik dan pergi. Saat ini, Daniel dan yang lainnya juga pergi dari sini, berencana pergi ke pavilion Zui Feng untuk minum lagi dan bersantai. Datang ke pavilion Zui Feng, Zui Jian yang datang mengenakan gaun yang mirip dengan Cheong Sam, kaki putihnya yang anggun menjulang, dengan tonjolan yang tidak rata, dan sosoknya yang dewasa dan seksi sangat menarik perhatian. Temperamen seperti persik matang yang memancar dari seluruh tubuh bahkan lebih menarik. Pesona wanita ini tidak kalah dengan pesona orang lani, seperti sepanci anggur tua, rasanya semakin lembut dan semakin menggoda. Kamu di sini. Zui Jia On Yang memandang Daniel dan sedikit tersenyum. Senyumnya seperti angin musim semi, yang membuat hati orang-orang bergetar. Kian duo-duo memandang Zui Jia On Yang seperti saudara babi. Tetapi pada akhirnya dia berteriak lagi dan lagi. Ao Shuang, air segera meraih dia memelintir telinganya. Nah, minumlah dan bersantailah. Daniel berkata dengan ringan. Di atas, tolong. Zui Jia On Yang tersenyum tipis, dan naik ke atas bersama Daniel dan yang lainnya. Itu kamu. Pada saat ini, terdengar teriakan tajam bercampur amarah. Daniel dan yang lainnya membuang muka, dan melihat sekelompok orang lain. Sekelompok orang ini berasal dari Danzong, dan yang berbicara adalah Huang Jipeng, murid Danzong yang telah disingkirkan oleh Daniel sebelumnya. Pada saat ini, Huang Jipeng menatap Daniel dengan ekspresi marah di wajahnya, dan anggota sekte dan lainnya juga menatap Daniel dengan mata tidak ramah. Di antara mereka, Lise, murid kedua dari sekte dan yang masih dalam pertempuran daftar naga, melirik Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Daniel melirik sekelompok orang dengan santai, dan bersiap untuk naik ke atas tanpa memperhatikan mereka. Berhenti! Huang Jipeng berteriak langsung, menyerbu dengan sekelompok murid alkimia, dan langsung memblokir Daniel. Apa yang kamu inginkan? Daniel berkata dengan dingin. Wah, kamu menjatuhkanku dari ring tanpa alasan sebelumnya. Apakah kamu tahu bahwa kamu memprovokasi sekte dan saya? Siapapun yang memprovokasi sekte alkimia hanya bisa mati. Huang Jipeng memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. HMPH, dan Zong, jadi bagaimana jika aku memprovokasimu? Jika kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan Tuanmu Feng Wiyah datang dan membunuhku. Daniel mencibir. Berani, beraninya kau memanggilku dengan nama Master Sekte Alkimia. Pada saat ini, Tetua dan Zong memandang Daniel dan berteriak dengan suara yang dalam, dengan cahaya dingin yang tajam di matanya. Jadi bagaimana jika kamu memanggilku langsung? Ayo persetan denganku jika kamu tidak setuju. Kata Daniel dengan arogan. Mencari kematian. Wajah penatua dan Zong menjadi gelap, dan ada gelombang kemarahan di tubuhnya. Kalian sudah mengganggu tamuku, tolong segera keluar. Saat ini, Zui Jiaon Yang melihat ke arah sekelompok orang dan Zong dan berkata langsung. Putra ini menghina Master Sekte Alkimia saya, dia harus mati. Penatua dan Zong berkata dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di matanya. Kirim mereka keluar. Zui Jiaon Yang berkata dengan acuh tak acuh. Boom. Kekuatan tak terlihat turun tiba-tiba, langsung menyelimuti sekelompok orang dan Zong, dan kemudian mereka semua meledak tak terkendali. Satu persatu terbang keluar dari paviliun angin mabuk dan jatuh ke tanah, termasuk penatua dan Zong yang memiliki kekuatan hidup dan mati, yang juga terlempar keluar dari paviliun angin mabuk dengan wajah berantakan, dan kemudian berbaring di atas tanah. Inilah orang superkuat di alam dominasi paviliun angin mabuk yang melakukannya. Tolong. Zui Jiaon Yang memandang Daniel dan berkata, dan kelompok mereka langsung naik ke atas, mengabaikan orang-orang dari sekte dan sama sekali. Saat ini, sekelompok orang dan Zong bangkit dari tanah, masing-masing dari mereka sangat marah, tetapi dengan ekspresi ngeri. Pembangkit tenaga yang mendominasi dunia. Penatua dan Zong berdiri dari tanah, menatap paviliun angin mabuk, dengan tatapan kaget dan bermartabat di matanya. Jelas, dia sudah menebak bahwa sumber kekuatan barusan adalah orang kuat di alam dominator, dan jelas ada orang superkuat di alam dominator yang tersembunyi di paviliun angin mabuk. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lupakan saja. Huang Jipeng menatap yang lebih tua dan berkata dengan tidak senang. Ada kekuatan super di alam dominasi di sini, pergi dulu, dan laporkan masalah ini ke wakil suzerain. Seperti yang dikatakan penatua dan Zong, kelompok itu segera pergi dari sini, dan kemudian menceritakan masalah itu kepada Dan Mo, wakil penguasa dan Zong. Tampaknya putra ini harus membenci dan Zong atau penguasa. Dan Mo berkata dengan suara yang dalam. Kembali dan laporkan masalah ini ke tuan. Dan Mo menatap tetua dan Zong yang pernah muncul di paviliun Zui Feng sebelumnya dan berkata, yang terakhir mengangguk. Bab 2233 Pak Tua Dugu Li Zhe, kamu adalah satu-satunya murid dan Zong yang memasuki babak ketiga pertarungan Dragon Ranking, dan kamu juga murid kedua dari generasi muda dan Zong. Kamu harus berada di Dragon Ranking apapun yang terjadi, dan kamu tidak boleh mempermalukan Dan Zong. Dan Mo menatap Li Zhe dan bertanya, Ya, aku pasti masuk dalam daftar naga. Li Zhe mengangguk. Akan sangat bagus jika dia ada di sini, tapi sayang dia masih mengasingkan diri untuk menyambut pertempuran Pil Tower. Jika tidak, tiga teratas dalam Dragon Ranking kali ini akan baik-baik saja. Pada saat ini, tetua Dan Zong berkata, orang yang dia bicarakan adalah murid Feng Wuyah, guru Dan Zong, dan generasi muda terkuat Dan Zong. Sayang sekali murid besar ini masih berlatih dalam pengasingan dan mempersiapkan pertempuran Pil Tower, jadi dia tidak bisa datang untuk berpartisipasi dalam daftar pertempuran naga. Pertempuran menara Dan adalah keberadaan Dan Zong yang paling penting. Selama ada salah satu tempat Dan Zong kita dalam pertempuran lombang, tidak masalah berapa kali. Dan Mo berkata dengan acuh tak acuh, ketika Li Zhe disamping mendengar ini, tatapan keengganan yang tak terlihat muncul di matanya, tinjunya di bawah lengan bajunya terkepal erat, dan ada rasa cemburu yang tak bisa dijelaskan. Pavilion angin mabuk, Daniel juga makan dan minum dengan meriah, dan kemudian bersiap untuk meninggalkan pavilion angin mabuk ini, mulai beristirahat dan menyesuaikan keadaannya. Untuk menghadapi putaran ketiga paling kritis besok dari pertempuran daftar naga. Namun ketika mereka keluar dari pavilion Zui Feng, mereka bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini persis pemuda misterius yang membantu mereka saat mereka bertarung dengan Baili Zhe Hao, dan di belakangnya ada seorang lelaki panjang terbungkus kain, sesuatu seperti pedang. Apakah kamu Ji Hao? Pemuda misterius itu memandang Jin Hao di tim Daniel, dan berbicara langsung. Aku, kamu siapa? Jin Hao menata pemuda itu dengan ragu. Kamu harus tahu Pak Tua Dugu, kan? Pria muda misterius itu berbicara. Pak Dugu? Kamu kenal Pak Dugu? Di mana dia? Ketika Jin Hao mendengar kata-kata pemuda itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Tujuan utamanya datang ke kota suci adalah untuk mencari teman kakeknya, Pak Tua Dugu. Hanya saja kota suci itu terlalu besar, dan tidak mudah menemukan seseorang di sini. Aku muridnya, ikut aku. Pria muda misterius itu berkata dengan ringan. Apakah kamu murid Pak Tua Dugu? Ekspresi keheranan melintas di mata Jin Hao. Ya, jika kamu percaya padaku, ikutlah denganku. Pria muda itu mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Kakak Bastian? Jin Hao memandang Daniel. Ikuti dan lihat. Daniel berkata dengan ringan. Apakah ada penipuan dalam hal ini? Kata Luo Kiyanyu. Jin Hao dan aku pergi untuk melihat-lihat. Kalian kembali dulu. Kata Daniel. Tapi, Luo Kiyanyu dan yang lainnya sedikit khawatir. Jangan khawatir. Aku punya banteng emas di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia memimpin Jin Hao menuju pemuda misterius itu, dengan cepat mengikuti jejaknya, dan kemudian mereka bertiga tiba di tempat yang sangat terpencil di luar kota suci. Sepertinya tidak banyak orang yang tinggal di sini, tapi ada toko kelontong di sini, yang terlihat sangat sepi. Berjalan ke toko kelontong, Daniel melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu mengenakan pakaian linen kasar duduk di sebelahnya, yang tampaknya berusia hampir 70 tahun. Tapi ketika Daniel melihat ke pihak lain, dia sedikit mengernyit. Orang tua ini benar-benar memberinya perasaan yang tak terduga, tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, orang tua ini memberinya perasaan yang penuh misteri, membuatnya tidak dapat diprediksi. Guru Pada saat ini, pemuda misterius itu mendatangi lelaki tua itu, membungkuk dan berteriak. Jelas, lelaki tua ini persis lelaki tua dugu, teman baik Jin Hao yang sedang dicari. Apakah kamu orang tua dugu yang dikatakan kakekku? Jin Hao menatap lelaki tua itu dan berkata dengan penuh semangat. Kamu adalah Jin Hao, cucu lelaki tua Jin Yuan itu, kan? Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan kamu bahkan tidak bisa mengenalinya. Orang tua itu memandang Jin Hao dan membuat perubahan hidup terdengar. Kamu benar-benar orang tua dugu, itu bagus, junior Jin Hao memberi hormat kepada dugu senior. Jin Hao menatap lelaki tua itu dan langsung membungkuk dan berteriak. Hanya sedikit orang yang mengetahui nama asli kakeknya, dan kakeknya juga mengatakan bahwa selama pihak lain dapat mengetahui nama aslinya, dia adalah pak tua dugu. Kamu tidak perlu bersikap sopan, kakekmu dan aku telah berteman selama puluhan ribu tahun, tetapi sejak lelaki tua itu menjadi daily killer, dia telah berlatih dalam pengasingan setiap hari, dan kita belum pernah bertemu. Satu sama lain selama ratusan tahun. Pak tua dugu berkata dengan enteng. Senior, kakekku. Jin Hao memandang lelaki tua dugu dan berbicara. Aku juga tahu tentang kakekmu, itu sebabnya aku meminta Wuhan untuk menemukanmu. Orang tua dugu berbicara, dan Wuhan yang dia bicarakan adalah pemuda misterius ini. Halo, nama saya Dugu Heng. Pria muda misterius itu memandang Daniel dan Jin Hao dan berkata, Hai, namaku Jin Hao. Hai, nama saya Daniel. Jin Hao dan Daniel saling memandang dan menganggup. Dugu senior, apakah ada cara sekarang? Kakek saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jin Hao berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir. Dengan kekuatan kakekmu, bahkan jika enam pembunuhan lainnya bergabung, mereka mungkin tidak dapat menjebaknya, kecuali monster tua di istana tujuh pembunuhan yang bergerak. Orang tua dugu berkata, Saya khawatir tentang ini. Saya belajar dari Chen Yisi, cucu singsa, bahwa nenek moyang aula tujuh pembunuhan tampaknya diam-diam setuju bahwa enam pembunuhan akan menyerang kakek saya, dan mereka juga mengatakan bahwa kakek saya mengancam saya. Status mereka, mereka mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang kakekku. Jin Hao berkata, HMPH, sekelompok orang tua yang egois, cepat atau lambat istana tujuh pembunuhan akan dihancurkan oleh tangan mereka. Orang tua dugu mendengus dingin. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan pergi mencari kakekmu. Kamu tinggal di kota suci. Tidak akan terjadi apa-apa. Kata pak tua dugu. Terima kasih senior. Jin Hao berkata dengan wajah bersyukur. Nak, Wuhan memberitahuku tentang penampilanmu dalam pertempuran daftar naga. Ini sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa melihatmu. Kamu adalah benih yang baik. Orang tua dugu memandang Daniel dan berkata, Terima kasih senior atas pujianmu. Daniel tersenyum. Daniel juga pergi dari sini dulu, sementara Jin Hao tinggal dan mengobrol sebentar dengan pak tua dugu dan dugu Han. Meninggalkan tempat tinggal lelaki tua dugu, Daniel berjalan perlahan di jalan-jalan kota suci sendirian, dan di sepanjang jalan, banyak orang menyaksikan Daniel berbicara dan menunjuk. Jelas, karena penampilan Daniel hari ini telah sepenuhnya menjadi bahan diskusi di kota suci, saat ini Daniel hampir seperti bintang besar yang berjalan di jalanan. Tidak dapat menahan perasaan ini, Daniel juga berencana untuk pergi dari sini secepat mungkin, tetapi setelah berjalan sebentar, dia berlari keluar pavilion Yiren, setelah berpikir beberapa detik, Daniel juga masuk. Bab 2234 Tuan Bastian Begitu dia masuk ke pavilion Yiren, orang yang bertanggung jawab memandang Daniel dan berteriak dengan hormat. Apakah bosmu ada di sana? Daniel berkata dengan ringan. Tolong ikuti saya. Menir langsung membawa Daniel ke atas dan keluar dari kamar. Bos ada di dalam, silakan masuk, Tuan Bastian. Setelah selesai berbicara, Menir berbalik dan pergi. Tapi Daniel langsung mendorong pintu dan masuk, tapi setelah masuk ke sini, dia merasa ada yang tidak beres. Sebenarnya ada kolam mata air panas yang sangat besar di sini, uap air di atas kolam ini tertinggal, dan permukaan air ditutupi kelopak bunga merah. Pria lanyi itu sedang duduk di kolam dengan seluruh tubuh telanjang, memperlihatkan kepala dan bahu putih mulus, dan bahkan sepotong besar salju putih terlihat di permukaan air. Melalui permukaan air, samar-samar seseorang dapat melihat pemandangan seluruh tubuh. Gambar ini, pemandangan ini, membuat darah seseorang mendidih dan mimisan mengalir secara horizontal. Eh, maaf, aku tidak tahu kamu ada di sini, aku keluar dulu. Daniel mengatakan sesuatu dengan cepat dan hendak pergi. Sudah di sini, kenapa kamu pergi terburu-buru, aku akan memakanmu. Berbaring di kolam air panas, lanjirin tersenyum centil pada Daniel. Dengan lambayan tangannya, Daniel tiba-tiba datang ke kolam air panas dan bersandar tepat di samping orang-orang lanyi. Di bawah jarak seperti itu, Daniel tidak melihat apapun yang tersisa dari tubuh lanjirin, dan tiba-tiba merasakan bola api membakar tubuhnya. Daniel dengan cepat mengalihkan pandangannya ke samping dan menarik nafas dalam-dalam. Ada apa? Apakah kamu pemalu? Atau apakah tubuhku tidak tampan? Pandangan licik melintas di matalan yiren, memperhatikan kata-kata lembut Daniel, dia bersandar pada tubuh Daniel. Tidak baik melakukan itu. Daniel dengan cepat mengelak, dan pada saat yang sama diam-diam berpikir bahwa wanita ini terlalu menggoda, jika itu orang lain, dia pasti sudah mulai meraihnya. Konsentrasi kalian sepertinya sangat menurun, dan kamu juga berselingkuh dengan anak-anakmu, dan kamu memiliki semua jenis emosi dan enam keinginan. Lanjiren menatap Daniel dan sedikit tersenyum. Mungkinkah konsentrasi saya di kehidupan sebelumnya sangat kuat, dan saya tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan? kata Daniel. Eh, sepertinya kamu sudah membangkitkan ingatanmu, kata Rani. Saya telah terbangun sebagian, tetapi beberapa belum. Misalnya, saya tahu bahwa Anda adalah Ratu Tian Mei di zaman kuno, tetapi saya tidak tahu hubungan antara Anda dan kehidupan saya sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya? kata Daniel. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Orang-orang Lani berbicara dengan nada sedikit kesal. Eh, apa maksudmu? Daniel sedikit terkejut. Aku juga ingin tahu hubungan antara aku dan kehidupanmu sebelumnya, tetapi bahkan jika aku tidak bisa mengetahuinya, jika kamu bersikeras, kamu harus menjadi orang yang tidak berperasaan. Lan Yiren menatap Daniel dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mungkinkah saya meninggalkan wanita ini di kehidupan saya sebelumnya, bukan? Wanita cantik dan memikat seperti itu benar-benar dapat meninggalkan saya. Apakah saya buta di kehidupan saya sebelumnya, atau apakah itu sesuatu yang tidak saya kuasai? Daniel bergumam diam-diam di dalam hatinya. Itu, apakah aku meninggalkanmu di kehidupanku sebelumnya? Kata Daniel dengan sedikit malu. Kamu adalah orang berkepala elm di kehidupanmu sebelumnya. Kamu hanya memiliki kultivasi untuk menjadi lebih kuat di kepalamu, dan kamu tidak memiliki pikiran lain sama sekali. Adapun kisah di antara kita, kamu akan tahu kapan semua ingatanmu terbangun di masa depan. Lani berkata dengan ringan. Ternyata aku gila seni bela diri di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak ingin gadis cantik seperti itu. Terlalu ceroboh. Dia ya? Daniel cemberut. Tuan, kamu bisa membawanya dalam hidup ini? Kata bintang. Ini. Beberapa pemikiran muncul di benak Daniel. Lupakan saja. Mari kita tunggu sampai semua kenangan terbangun dan mengetahui segalanya tentang wanita ini. Daniel menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kata Daniel. Apakah kamu pergi begitu cepat? Lan Yiren berkata dengan genit. Kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku takut senjatanya meledak. Setelah Daniel mengatakan sesuatu, dia segera meninggalkan kolam air panas dan berlari keluar. Tertawa. Lan Yiren tersenyum centil, dengan sepasang mata berkedip bersinar. Akhirnya ingatanku terbangun, Bajingan. Aku telah menunggu begitu lama. Kali ini aku pasti akan menjatuhkanmu, dan aku akan menjatuhkanmu lebih awal dari mereka. Aku akan iri padamu lalu bunuh mereka. Lan Yiren berkata dengan lembut, dengan tatapan licik di matanya. Daniel, yang meninggalkan pavilion Yiren, menghembuskan nafas dalam-dalam, mengedarkan kekuatan bintang-bintang, dan sepenuhnya menekan nafsu di tubuhnya. Wanita ini terlalu menggoda. Daniel menghela nafas, setiap kali dia bertemu wanita ini, dia merasa impulsif, itu terlalu menyiksa. Melihat wanita ini lebih sering juga memberi Daniel keinginan untuk menaklukkan. Namun, dia tidak akan melakukan apapun sampai dia benar-benar memahami hubungan antara wanita ini dan kehidupan sebelumnya, jika wanita ini adalah musuh di kehidupan sebelumnya, itu akan berakhir. Meninggalkan pavilion Yiren, Daniel juga berencana untuk kembali ke Lingman, tetapi setelah melewati jalan yang sepi, beberapa angin kencang bertiup, dan kemudian beberapa sosok menghalangi jalan depan dan belakang Daniel. Orang-orang ini adalah anggota klan Xiao, dan pemimpinnya adalah Xiao Yun itu. Apa yang kamu rencanakan? Bunuh aku? Daniel menatap Xiao Yun dan tersenyum ringan, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Nak, kamu sangat pintar, dan kamu di sini untuk membunuhmu. Kamu telah membuatku kehilangan muka hari ini. Aku harus membiarkanmu mati. Xiao Yun memandang Daniel dan berkata dengan dingin, dengan cahaya tegas dan dingin di matanya. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, siapa kamu? Daniel memandang Xiao Yun dengan tatapan jijik di matanya, dengan sikap arogan dan sombong. Mencari kematian. Mendengar kata-kata Daniel, wajah Xiao Yun muram, dengan niat membunuh muncul di matanya. Bunuh. Xiao Yun berteriak keras. Dua master dari klan Xiao di tingkat ke-9 Nirvana langsung bergegas menuju Daniel, berniat untuk membunuhnya. BOOM! Pada saat ini, banteng emas muncul di depan Daniel dalam wujud manusia, dan meledak dengan tinjunya yang besar. Di tempat, tubuh dari dua tuan dari klan Xiao yang berada di tingkat ke-9 Nirvana langsung diledakan oleh pukulan banteng emas, dan seluruh tubuh mereka meledak, berubah menjadi hujan darah yang menghujani langit. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Yun berubah, begitu pula ekspresi dari pembangkit tenaga listrik klan Xiao lainnya, dengan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Siapa kamu? Xiao Yun menatap tatapan serius di mata banteng emas dan bertanya. Orang mati tidak perlu tahu ini, bunuh mereka semua. Kata Daniel acuh tak acuh, karena Xiao Yun ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak sopan. Tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki pihak lain, siapapun yang ingin membunuhnya harus mati. Aura menakutkan terpancar dari banteng emas, menekan ke arah Xiao Yun dan yang lainnya, berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Bab 2235 Di bawah tekanan aura menakutkan dari banteng emas, Xiao Yun dan pembangkit tenaga listrik klan Xiao lainnya berlutut di tanah satu demi satu, wajah mereka pucat, dan sangat sulit untuk bernapas. Xiao Yun tidak tahu bahwa Daniel masih memiliki kekuatan super dari alam dominasi di sampingnya, jadi dia hanya membawa beberapa master dari alam nirvana dan beberapa pusat kekuatan dari alam hidup dan mati untuk menghadapinya kali ini. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa ada master yang begitu kuat yang tersembunyi di samping Daniel, dan paksaan mengerikan yang dilepaskannya bahkan tidak dapat menahan kekuatan alam hidup dan mati di sekitarnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yun ini sudah sangat jelek. Aku dari garis keturunan langsung klan Xiao. Ayahku adalah adik kedua dari patriar klan Xiao. Jika kamu berani membunuhku, seluruh klan Xiao tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Yun menatap Daniel dan berteriak dengan dingin. Terus kenapa? Aku, Daniel, paling takut menyinggung orang. Bagaimana dengan klan kuno? Siapapun yang memprovokasiku akan mati. Untuk membiarkanku pergi, tidak masalah. Daniel meringkuk bibirnya dan meludah dengan jejik. Saat ini, banteng emas telah mendatangi Xiao Yun dan hendak membunuhnya ketika sosok Xiao Kuang tiba-tiba muncul di sini. Tunggu sebentar. Xiao Kuang tiba-tiba datang ke sini dan berteriak dengan keras. Berhenti. Daniel menyaksikan Xiao Kuang muncul dan mengatakan sesuatu untuk menghentikan banteng emas melakukan apapun. Kakak Bastian, maafkan aku. Aku tidak menyangka Xiao Yun akan menyerangmu dengan panik. Aku benar-benar minta maaf. Xiao Kuang memandang Daniel dan berkata dengan nada meminta maaf. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia ingin membunuhku. Daniel berkata dengan ringan. Tidak peduli apa, kita semua berada di keluarga yang sama. Jika dia melakukan ini, saya tentu saja akan meminta maaf kepada Anda. Tetapi saya ingin meminta Saudara Bastian untuk menunjukkan wajah saya dan membiarkannya pergi kali ini. Saya berjanji bahwa tidak akan pernah ada waktu berikutnya, dan jika Saudara Bastian membutuhkan kompensasi apapun, saya dapat menyetujuinya. Xiao Kuang memandang Daniel dan berkata. Mata Daniel berkedit, dan dia berkata, Karena kamu mengatakan itu, maka kali ini aku akan mengampuni dia demi kamu, tetapi jika ada waktu lain, maka jangan salahkan aku karena kejam dan tidak memberikan muka. Pasti tidak akan ada waktu berikutnya. Xiao Kuang mengangguk. Selamat tinggal. Setelah Daniel mengucapkan sepatah kata pun, dia pergi dari sini, dan banteng emas mengikuti di belakangnya dan pergi bersama. Setelah banteng emas pergi, Xiao Yun dan orang kuat lainnya dari klan Xiao terengah-engah. Semuanya pucat dan lemas di tanah. HMPH, aku menebak apa yang akan kamu lakukan ketika kamu pergi diam-diam dengan seseorang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukan itu. Xiao Kuang memandang Xiao Yun dan berteriak dengan dingin. Jangan khawatir tentang itu. Teriak Xiao Yun dengan ekspresi muram. Aku tidak peduli, kamu sudah mati sekarang. Xiao Kuang berkata dengan dingin. Aku tidak percaya dia benar-benar berani membunuhku. Xiao Yun mendengus dingin. Itu benar. Kamu akan percaya ketika kamu mati. Kata Xiao Kuang. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku harus membunuh orang itu dan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Xiao Yun berteriak dengan suara yang dalam. Kau masih ingin menyerangnya. Wajah Xiao Kuang menjadi gelap. Tentu saja, aku hampir mati di tangannya, bukankah seharusnya dia mati? Jika tidak, jika masalah ini terungkap, apa keagungan klan Xiao Ku? Xiao Yun menatap Xiao Kuang dan berteriak dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk berhenti bertindak gegabah. Jika tidak, saya tidak akan menyelamatkan Anda lain kali. Xiao Kuang. Dia berteriak dengan suara yang dalam. HMPH, bukankah dia hanya mengandalkan perlindungan seorang ahli di sisinya? Apa yang paling tidak dimiliki oleh klan Xiao adalah seorang ahli? Xiao Yun berteriak dengan dingin. Tapi tahukah kamu bahwa Tuhan di sebelahnya adalah orang kuat di alam dominasi? Xiao Kuang berkata dengan dingin. Dominator yang kuat. Wajah Xiao Yun sedikit berubah, meskipun dia menduga bahwa kekuatan banteng emas sangat kuat. Setidaknya pada tingkat hidup dan mati ke-7 atau ke-8, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lain sudah berada di puncak. Tingkat master. Lagi pula, bahkan jika mereka adalah murid dari klan kuno, tidak mungkin memiliki orang kuat yang mendominasi alam untuk melindungi mereka kapan saja. Kecuali itu adalah jenis monster jenius yang nyata, adalah mungkin untuk dilindungi oleh dominator yang kuat kapan saja. Maksudmu orang itu adalah penguasa alam? Kata Xiao Yun. Itu benar. Nafasnya, aku tahu itu adalah nafas orang kuat di alam dominasi. Pikirkan sendiri, itu bisa membuat orang kuat di alam dominasi melindunginya secara diam-diam kapan saja, dan dia juga memiliki kekuatan yang begitu kuat. Apakah menurutmu Daniel akan menjadi orang biasa? Xiao Kuang menatap Xiao Yun dan berkata dengan dingin. Maksudmu latar belakang seperti apa yang dia miliki, tetapi tidak ada seorang pun dengan nama belakang Xiao di delapan klan kuno kecuali klan Xiao kita, dan tidak ada seorang pun dengan nama belakang Xiao bahkan di antara empat keluarga kerajaan besar. Latar belakangnya, dia bisa seberapa besar? Kata Xiao Yun dengan jejik. Dunia kuno sangat besar sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Meskipun seluruh dunia kuno dihormati oleh delapan klan kuno dan empat keluarga kerajaan, masih ada banyak kekuatan kuat, misterius, dan kuno yang tersembunyi di dunia kuno. Hanya saja mereka umumnya tidak memamerkan gunung mereka dan tidak membocorkan air. Misalnya, orang-orang dari Jiuchong Tian, sebaiknya Anda menggunakan otak Anda saat melakukan sesuatu, dan jangan menimbulkan masalah bagi klan Xiao. Biarkan aku memberitahumu, aku hanya akan menyelamatkanmu kali ini. Jika kamu bersikeras untuk pergi dengan caramu sendiri, kamu akan kehilangan nyawamu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Naluriku memberitahuku bahwa Daniel tidak bisa dikacaukan. Setelah Xiao Kuang mengucapkan kata-kata ini, dia pergi dari sini. Adapun cahaya di mata Xiao Yun, terus berkedit. Lingmen, saat Daniel kembali ke sini, orang-orang dari kuil Kunlun tiba-tiba muncul di Lingmen. Pemimpinnya adalah orang yang jiwanya dipenggal oleh Daniel di alam Kunlun, dan ada juga dua pusat kekuatan kuil Kunlun di tingkat kesembilan kehidupan dan alam kematian di antara mereka. Apa yang kamu inginkan? Penjaga gerbang roh melihat sekelompok orang dari kuil Kunlun dan berkata, Kuil Kunlun sedang berbisnis, keluar! Pria paruh bayi itu mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya, dan penjaga gerbang roh itu langsung diterbangkan, dan sekelompok orang dari kuil Kunlun langsung mendobrak paksa gerbang roh itu. Segera, banyak ahli dari sekte spiritual muncul satu demi satu, menghadapi sekelompok orang sekte spiritual. Lingyu, Daniel, dan yang lainnya juga keluar satu demi satu, melihat ke arah sekelompok orang. Apa yang ingin kalian lakukan dari kuil Kunlun? Lingyu menatap orang-orang dari kuil Kunlun dan berteriak dengan suara yang dalam. Desir! Mata pria paruh bayi ini langsung tertuju ke Daniel, dengan cahaya dingin di matanya. Itu kamu! Daniel memandang pria ini dengan perasaan akrab, lalu memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, Bukankah orang ini adalah orang kuat dari kuil Kunlun yang dipanggil oleh orang-orang istana Kunlun di alam Kunlun saat itu? Daniel membunuh jiwa lawan saat itu, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini tiba. Nak, kau memenggal jiwaku dan menghancurkan ortodoksi kuil Kunlunku di dunia primitif? Kau pantas mati! Pria paruh bayi itu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Jadi, kau ingin membunuhku? Daniel memandang ke pihak lain dan berkata dengan enteng, Terima kasih telah menonton!